Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan klik tombol like kemudian subscribe dan juga bunyikan lonceng sehingga anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya untuk itu selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai terima kasih oke teman-teman kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio kali ini kita akan mereview tentang sinopsis my little happiness atau kebahagiaan kecilku drama cina 2021 my little happiness merupakan drama cina terbaru Tencent video yang tayang di TV Indonesia dengan judul kebahagiaan kecilku drama cina my little happiness memiliki 28 episode dan diadaptasi berdasarkan novel berjudul ni si wo di xiao kui xing kau adalah kebahagiaan kecilku karya dong beng xigu cerita drama ini dapat ditonton setiap hari rabu hingga jumat pukul 7 malam 2 episode per hari serial Mandarin kebahagiaan kecilku atau my little happiness dibintangi oleh sederet artis papan atas asal cina xingfei dan daditang yang menjadi pemeran utama xingfei dan daditang pernah memintangi put your head on my shoulder kebahkan kepalamu di bahuku namun saat itu mereka berdua tidak ditakbirkan bersama selain itu xingfei pernah main di forget you remember love melupakanmu ingat cinta dan daditang terakhir memintangi serial way back into love jalan cinta kita detail tentang drama my little happiness adalah sebagai berikut judul my little happiness atau kebahagiaan kecilku judul cina wo di xiao kui xing genre drama romantis dan komedi negara asal cina sutradara yang long penulis skenario liu fei, liu ceng guang, dan xi xi produser li eryun, li yifeng, wang jing, du yimin, dan yang ji produksi tensen bingun pictures dan tendans channel tv, tensen video, dan wtv jumlah episode berjumlah 28 episode masa tayang 13 januari 2021 jadwal tayang hari rabu sampai jumat pukul 19 waktu indonesia bagian barat sinopsis drama my little happiness adalah seperti ini kisah cinta romansa yang terjadi di tempat kerja perkantoran mengikuti pengacara magang dan dokter bedah jiu rong yang diperankan oleh zing fei dan reng sao king yang diperankan oleh dadi tang merupakan tempat masa kecil yang bertemu kembali sebagai orang dewasa jiu rong melanjutkan kuliahnya di luar negeri dan mengambil jurusan ekonomi dengan harapan dia dapat menetap dan mendapatkan pekerjaan yang baik di negeri orang tetapi imban yu rong sebenarnya menjadi seorang pengacara karena itu diam-diam tanpa sepengetahuan sang ibu dia pulang ke cina dan berusaha untuk menjadi seorang pengacara setelah memenuhi beberapa persaratan dia mulai bekerja sebagai magang di sebuah firma hukum namun ada hal yang membuatnya tersekejut ketika teman masa kecilnya yaitu wen sao king menjadi tetangga dekatnya sekaligus pemilik apartemen yang disewa oleh ziu rong sekarang wen sao king bekerja sebagai dokter mereka berkenalan dan ziu rong menyebutkan namanya tetapi dia tidak ingat kalau wen sao king adalah teman masa kecilnya ternyata selama ini wen sao king memendam perasaan terhadap ziu rong dan telah menunggunya sekarang ia merasa senang ketika dia sudah berada di dekatnya dia berusaha untuk mendapatkan hati dan memperjuangkan cintanya dalam proses meskipun awalnya ziu rong menyangka perasaan terhadap wen sao king tetapi ia justru mulai menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta padanya hari-hari romantis dan kebahagiaan mereka pun dimulai pemeran utama adalah fai ri xing atau xing fai sebagai yu rong dadi tang atau tang xiao tin sebagai wen sao king pemeran pendukung hu lin huang atau huang zilin sebagai zhou jing cheng leon li atau li chuan sebagai wen rang gen yuli sebagai ging chu fe riulin sebagai jong zhen chang long sebagai gen chu yang ang ki sebagai sang bao wong mohan sebagai xiong jin jin liu chang sebagai sang guang ji shoki pan atau pan shiki sebagai jang yao stepen gu atau gu ru ji lao jin su dan masih banyak lagi demikian teman-teman sinopsis drama china my little happiness ini yang tayang 2021 ini merupakan drama china terbaru untuk itu silahkan anda menonton drama china my little happiness ini oke teman-teman semua kiranya cukup sekian sinopsis dari saya kita tunggu lagi sinopsis drama china selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati